Video part 1 ini akan kasih tau lo pengenalan software Rekordbox DJ App Mulai dari interface, fungsi, dan settingannya Halo guys, welcome to Doms DJ Channel Ketemu lagi sama gue Mandela Dan hari ini gue akan kasih tau cara nge-DJ di HP Video part 1 ini akan kasih tau lo pengenalan software Rekordbox DJ App Mulai dari interface, fungsi, dan settingannya Pastikan lo udah install Rekordbox DJ App ya Tinggal masuk aja ke App Store Dan cari Rekordbox DJ Disini gue akan gunain Rekordbox DJ yang free version Jadi gue gak langganan yang berbayar Sambil tunggu install, gue mau kasih tau dulu buat lo yang kesulitan Buat dapetin lagu-lagu high-res dan terupdate untuk DJ Langsung aja ke www.cupingdj.com Ada DJ Music Packs, DJ Toolkit, Acapella Bahkan DJ Set yang udah ada hot cue-nya looping sampai urutan lagunya Jadi lo tinggal mainin aja DJ Set ini juga bisa kebaca langsung di Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ Sekarang juga udah ada kolom pencariannya ya Jadi misalkan lo cari lagu IDM tinggal tulis aja Atau cari hip-hop, trends, bahkan Dutch langsung keluar tuh Jangan lupa support Domes dengan cara like, share, komen, dan subscribe Karena dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini Domes DJ selalu sharing tentang kreatif, DJ tutorial, DJ tips and trick, review, breakdown, dan bedtime DJ story Oke pertama kali setelah kalian install Dan yang perlu kita lakuin adalah rotate HP kalian ke landscape Karena jauh lebih efisien tampilannya Tapi memang dari segi posisi landscape dan portrait Ada fungsi yang berbeda Nanti gue akan jelasin ya Disini gue mau jelasin dulu untuk layout interface dari software Rekordbox DJ app ini Layout ini terbagi jadi 3 bagian Yang pertama ada deck section A dan deck section B Lalu ada mixer section Dan ada browser section Deck section A dan B Ini berfungsi untuk mengontrol lagu kalian Mulai dari play, pause, scratching, pad performance yang isinya ada hot cue, auto looping, dan beat jump Terus juga ada pad efek, beat efek, dan release efek Ada lagi tempo fader dan fitur sync Selain mengontrol lagu, deck section ini juga kasih kita informasi dari judul lagu, durasi lagu, dan waveform lagu Lalu untuk mixer section Ini berfungsi untuk mengontrol lagu dari masing-masing deck juga Tapi sifatnya yang berkaitan dengan frekuensi dari lagu Seperti equalizer, gain lagu, volume lagu, crossfader, dan ada juga filter efek Semua ini berfungsi untuk kalian mixing antar lagu Biar frekuensi suaranya gak bertabrakan Lalu ada browse section Nah untuk browser ini gunanya untuk kalian load atau masukin lagu ke decknya Dan kalian juga gak perlu khawatir kalau kalian belum import lagu ke Rekordbox app ini Karena Rekordbox DJ app ini udah sediain juga beberapa lagu untuk kita cobain Browser section ini ada dua Yang kiri untuk deck A dan yang kanan untuk deck B Nah ini pilihan untuk source atau sumber lagunya Bisa dari Rekordbox kalian yang di laptop My Music, SoundCloud Go Plus, dan Tidal Nanti di part selanjutnya gue akan kasih tau lebih detail untuk cara import lagunya Kita pake yang SoundCloud dulu Gak perlu login dia juga udah kasih Disini ada genre nya juga Nah kita bisa langsung klik aja nih Dia otomatis download dan import ke deck 1 Untuk deck 2 caranya juga sama Tinggal klik browsernya aja Terus pilih lagunya Lalu kita klik aja Nah kalau yang tengah ini logo Rekordbox Ini gunanya untuk kita masuk ke setting Kalian bisa ganti tampilan layoutnya juga nih Jadi horizontal kayak gini Terus untuk logo bluetooth ini untuk connect ke DDJ Flexport Nah disini juga ada tutorialnya nih Untuk cara koneksi dari DDJ Flexport Lalu ada juga untuk pilihan upgrade ke yang berbayar Nah kalau yang ini untuk login ID Pioneer DJ Kalau belum ada tinggal bikin aja gratis Ini gue juga harus login dulu nih Gue saranin kalian juga login ya Kalau belum ada langsung aja bikin dulu Nah sekarang kita masuk ke setting nih Nah di dalam setting ini ada akun gue Kita pertama-tama ke audio dulu Oke di audio Untuk autogen ini gue hidupin Lalu untuk master volume Kita hidupin di full Nah split output ini gunanya Untuk kalian ngebagi output kalian Ke headphone dan ke speaker Tapi sayangnya fitur ini harus berbayar Jadi gue gak bisa aktifin disini Dan ketika kalian pake split output Kalian juga butuh splitter khusus Yang dimana bisa ngepisah antara left dan right Jadi ya gue gak pake sih Oke sekarang kita ke general Di bagian general ini ada waveform color Ini selera balik lagi Tapi kalau gue prefer pake yang RGB Untuk di next ada show presses Show press on waveform ini gue hidupin Lalu ada track analyze Untuk track analyze gue pakenya yang normal Gak dynamic Karena kalau dynamic biasanya untuk lagu transisi Atau lagu yang berubah-rubah Ketukannya itu akan berubah-rubah juga temponya Jadi gue pake yang normal aja Untuk BPM range Gak gue rubah Lalu untuk BPM grid Oke Key oke Press gue hidupin Auto analyze hidup Untuk key display format Ini gue pake yang alvanumeric Traffic light display ini gak gue ganti Hot cue color juga gak gue ganti Ini lebih ke untuk warna-warna hot cue nya aja Tapi ya gue gak terlalu begitu notice Jockering animation ini gue hidupin Auto cue gue hidupin Jadi kalau auto cue itu ketika kalian load lagu Dia otomatis Misalkan lagu kadang depannya kan ada yang kosong tuh ya Nah dia tuh otomatis ngasih penandanya itu Langsung dia yang ada beatnya Jadi yang kosong ini gak keambil guys Next ada load lock Ini buat kalau kalian gak sengaja misalnya lagunya lagi ngeplay Terus kalian load otomatis kan langsung ketiban tuh Nah itu kalian bisa hidupin load lock buat jaga-jaga Reset EQ ini gue hidupin aja oke Jadi setiap kalian ganti lagu Dia equalizer nya akan ke reset lagi Jadi gak perlu manual satu-satu tuh Dan ini ketika kalian ganti lagu doang berlakunya Start time dan stop time gue gak rubah Lalu untuk hot cue sing gue pake yang press Quantize beat ini gue pake 1 beat Active loop gue hidupin Cross feather curve nya ke smooth boleh Biar gak terlalu patah Karena kita buat transisi juga nantinya Level meter gue pake di master Feather uses smart feather Ini pake cross feather Dan yang feather use with smart feather Ini untuk di DJ Flex 4 Jadi sebenernya gak terlalu ngaruh lah Karena bisa sih dihidupin Tapi itu lo harus berbayar juga Kalau mau yang free nya lo harus colokin sih di DJ Flex 4 Jadi kita skip aja Oke terus untuk streaming service Disini gue dihidupin dua-duanya Soundcloud dan Tidal Walaupun Tidal gue gak pake Soundcloud pun ini harus yang Go Plus Dan disini untuk subscription plan nya Gue sendiri pake yang free plan tuh Jadi ya kita cobain pake yang gratis Bisa apa sih pake yang free ini di record box DJF Oke itu dia tutorial part 1 Cara nge-DJ di hp dengan record box DJF Jangan lupa tonton ke part selanjutnya Sampai sini dulu tutorial dari gue Thank you buat semua yang udah nonton Support Domes DJ dengan cara like, comment, share, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Domes DJ, your daily DJ updates Sub indo by broth3rmax